Pilkada di Jakarta tahun 2024 ini bisa dipastikan tanpa Anies Baswedan. Hari ini nih, Partai PDI Perjuangan sudah mendaftarkan calon yang diusung yaitu Pramono Anung dan Ranokano ke KPUD Jakarta. PDIP kalau nggak salah bersama Hanura dan pastinya Kim Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Juga dengan 14 partai fix mengusung Ridwan Kamil ini untuk berlaga di Jakarta. Dan artinya sudah tidak ada partai lagi yang tersisa untuk mengusung Anies Baswedan. Sebenarnya sempat terjadi isu misalnya kemarin ada PKB yang katanya mau lockout dan lain sebagainya. Tapi hari ini di KPU sudah terdaftar semua, sudah mendaftarkan semua. Dan kemungkinan ada dua calon yaitu Ridwan Kamil, Suswono dan Pramono Anung Ranokano. Nggak tahu kalau yang calon dari jalur independen, PONREKUNG itu apakah akan lolos untuk Pilkada di Jakarta atau nggak. Nah, kita nggak tahu ya. Tapi melihat situasi seperti ini, banyak masyarakat Jakarta tentu yang kecewa. Karena Anies Baswedan ini secara elektabilitas masih tinggi dalam jumlah survei menempati puncak posisi pertama jauh di atas Ridwan Kamil. Bahkan Pramono Anung ini juga yang nggak masuk dalam survei tiba-tiba namanya muncul. Nah, ini akhirnya membuat banyak warga Jakarta yang kecewa gitu kan. Dalam postingan dari DPD Nasdem, Wibi Andrino. Ini gue sempat ngebaca komentar dari warganet, warga Jakarta yang pastinya kecewa juga dengan pilihan Nasdem gitu kan. Akhirnya banyak warga Jakarta yang speak up bahwa mereka akan mencoblos semuanya. Nah, kalau tidak ada Anies Baswedan, mereka akan menggunakan hak suara mereka. Mereka akan mencoblos dari semua paslon yang ada di kotak suara begitu. Respon dari warga Jakarta yang tergambar dari komentar-komentar di sosial media. Ya, kita tahu bahwa Jakarta ini masih melekat banget dengan Anies Baswedan. Dan kinerja Anies Baswedan masih dirasakan atau membekas di hati warga Jakarta. Maka dalam survei-survei itu banyak warga Jakarta yang masih menginginkan Anies Baswedan. Nah, ya itu tadi. Ini sebuah dinamika politik bahwa keinginan rakyat belum tentu sejalan dengan keinginan partai politik ya. Nah, kita sebuah rakyat juga yaudah gitu kan. Nah, kalau dari gue pribadi melihat situasi seperti ini ya it's okay gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Nah, soal nanti pilihan di bilik suara itu setiap warga negara punya haknya gitu kan. Punya pilihannya gitu kan. Ini kalau mereka akhirnya mau memilih seperti itu ya. Itu hak mereka karena partai politik juga akhirnya melakukan atau memilih calon sesuai dengan apa yang diinginkan dari koalisi. Atau dari partai politik ketika rakyat Jakarta yang menginginkan Anies Baswedan akhirnya nggak bisa memilih Anies Baswedan secara langsung di pilkada. Ya mungkin ada rasa kecewa yang akan diungkapkan dengan seperti itu. Nah, itu tadi positive people. Jadi, tetap semangat. Semoga pilkada Jakarta sukses digilar pastinya. Nah, gue udah sempat melihat sebuah postingan dari temen gue gitu kan di Instagram gitu kan. Dia juga shock, kaget dengan PDIP ketika mengusung Pramono Anung. Dia bilang gini, kalau PDIP yang mengusung Ahok ya antara dua kemungkinan menang dan kemungkinan kalah. Tapi kalau PDIP yang mengusung Pramono Anung ya bisa dipastikan kalah gitu kan. Itu kata temen gue nih di story Instagramnya. Nah, kalau menurut positive people gimana nih khususnya warga Jakarta kalau pilkada ini tanpa Anies Baswedan. Boleh tulis di kolom komentar. Kita hanya rakyat biasa guys. Jangan lupa subscribe.